Halo teman-teman sekarang gua juga mau ikutan ah membahas mengenai pesawat jet pribadinya Kaisang ya Brother Kaisang by the way ini adalah video untuk konsultasi gratis ya abal-abal sih untuk Bro Kaisang ya Oke jadi sebagai orang pajak tentu saja gua akan membahas dari sisi perpajakannya Oke teman-teman ya Mari gua share ke teman-teman semua sebenarnya apa yang terjadi sih dengan masalah Kaisang ini gua juga kurang ikutin teman-teman ya tapi kira-kira seperti ini ya ini dapatkan informasi dari tempo ya dari tempo kira-kira seperti ini intinya Kaisang bepergian dengan istrinya naik pesawat jet yang menghabiskan uang 8,6 plus 355 ini kalau normal ya kalau normal disewakan maka harga harganya adalah 9 miliar rupiah harga sewanya oke nah sekarang bagaimana dari sisi perpajakannya dan gua akan membahas sebagai kacamata dari konsultan pajak abal-abal ya Mohon maaf ya Brother Kaisang ya jadi video ini jangan jadikan patokan ya Brother Kaisang ya tapi bolehlah kalau mau nambah-nambah sedikit ilmu perpajakan di sini oke ada dua skenario yang mungkin terjadi dalam kasus ini ya sejauh yang kita pahami cuma ada dua skenario skenario A adalah ini pinjam pakai karena dia sahabatlah karena temanlah karena saudara tinggal diciptakanlah apa argumennya intinya pertama si Kaisang tidak bayar artinya dikasih atau dipinjamkan skenario B adalah ini disewakan alias sewa menyewa pesawat seperti biasa ya charter pesawat saya menyewa orang kaya punya pesawat nggak apa-apa dong orang kaya sewa pesawat nggak apa-apa dong ya kan kan karena gua mencintai istri gua kan istri gua lagi hamil kalau usah lagi hamil ya istri gua lagi hamil lagi ke luar negeri gua mau yang terbaik buat istri gua boleh dong boleh dong ya kan teman-teman ya jangan iri lalu para warga masyarakat netizen yang di sana ya oke mari kita telah dari dua skenario ini skenario pertama ada empat masalah nih ya Brother Kaisang ya dan teman-teman semua masalah pertama kalau lu bilang ini pinjam pakai itu nanti masyarakat nggak percaya bos masyarakat warga negara apalagi orang-orang kayak loki gerung gitu ya nggak percaya ini gitu ya mana ada teman kasih pinjam pakai pesawat jet kemudian bermilihan miliar habis dikasih pinjam mana ada masyarakat nggak percaya ya jadi ini akan jadi isu yang sangat besar dan berkepanjangan kalau Brother Kaisang memaksakan ini sebagai pinjam pakai ya atau memaksakan ini karena teman gua sahabat gua apalagi kalau lu bilang gua saham di PT itu aduh ribet lah ribet ya jadi masalah masyarakat nggak akan percaya dan kasusnya berulang bergulir terus oke masalah kedua adalah ini gratifikasi bos ya kalau lu bilang ini pinjam pakai alias diberikan gratis itulah definisi gratifikasi ya hati-hati itulah definisi korupsi gua dapat fasilitas gua tidak membayar kemudian eh gua kebetulan pejabat negara atau anak pejabat negara itulah definisi korupsi jadi berbahaya ya berbahaya jadi menurut gua skenario A ini akan punya masalah ini akan terus digembar-gemborkan oleh terutama anti pemerintah ya bahwa ini gratifikasi korupsi apalagi kalau sampai-sampai betul-betul masuk ke KPK bisa celaka bos ya masalah ketiga adalah ketika proses hukum berjalan akan jadi masalah besar dalam pilkada kan si Badal Kaisang kan ketua umum terbaik di dunia ya terhebat di dunia dimana dalam dua hari jadi jadi ketua umum ya belum pernah di dunia ini dimanapun dalam sejarah umat manusia orang dua kali dua hari pegang KTP KTP kartu membernya dari partai jadi ketua umum Badal Kaisang terbaik di dunia ini ya Nah tentu saja dia pengen pilkada berjalan lancar dengan kalau mau pengen pilkada berjalan lancar isu ini harus beres oke isu ini harus segera dibereskan Badal Kaisang oke nah kalau lu pakai argumen ini pinjam pakai gara-gara sahabat dan sebagainya sehingga ini proses berlanjut apalagi sampai masuk proses hukum ini barang belum selesai tapi pilkada lu sudah keok gitu loh pilkada lu sudah celaka dulu barang selesai ini gitu masalah keempat adalah dari sisi perpajakan nih Nah ini gua masuk nih ya sependek pengetahuan gua ini bisa menjadi objek PPH 21 PPH 42 atas hadiah ataupun PPH 23 ya atas hadiah juga bisa sama ya kok belum tuh disini nih PPH 23 atas hadiah atau PPH final ya PPH final 242 atas hadiah undian ini hadiah undian dan juga nanti pengaruh ke SPD tahunan orang pribadi lu jadi ada berbagai macam posisi ya kemungkinan ya gua coba sharing disini yang pertama adalah ini ada ada kondisi normal ada kondisi gross up ya maksudnya gini kalau lu kasih gratifikasi maka atau kasih sesuatu gitu ya atau menerima sesuatu maka bisa dengan cara normal bisa dengan cara gross up maksud bagaimana kalau normal itu PPH dipotong dipotong oleh pemberi uang oke orang yang memberikan uang memotong PPH kalau gross up itu maksudnya yang memberikan uang itu tidak memotong PPH alias di gross up ya dinaikkan value nya nah kalau nggak paham cek di Google teman-temannya jadi ada tiga kemungkinan yang pertama adalah jika ini objek PPH 21 atau 29 tarifnya sekitar 35 persennya orang pribadi ya di atas 5 miliar maka tarifnya sudah 35 persen dia ada berjangka ada 5 15 25 30 35 tapi kira-kira angkaplah 35 gitu ya yang kedua adalah objek PPH 23 atas hadiah nah kalau dianggap sebagai hadiah biasa maka objek PPH 23 15 persen jika objek PPH final 4A2 maka dianggap hadiah undian dipotong 25 persen oke ini sifatnya dipotong ya teman-teman ya sifatnya dipotong oke kita lihat ya dalam kondisi normal DPP 9M nih kita anggaplah 9M ya ini dalam dalam skenario pinjam pakai ya kalau pinjam pakai maka berlaku ini kalau pinjam pakai maka berlaku ini karena dianggap si pihak maskapai pesawat itu memberikan gratifikasi atau memberikan uang atau memberikan fasilitas atau memberikan natura intinya adalah lu mendapatkan kelebihan ekonomis ya peningkatan kemampuan ekonomis maka ini jadi objek pajak jadi objek pajak ya Nah DJP boleh dong turun dong seri utama halo hehehe Nah kita lihat DPP 9M persentasenya 35 persen ya ini kira-kira teman-teman ya pajaknya 3M nah maka net diterima 5,8 M nah begitulah proses pemotongan PPH yang normal DPP 9M potong PPH 23 15 persen pajaknya 1,3 net diterimanya 7,6 atau PPH final atas hadiah undian DPP 9M 25 persen pajaknya 2,2 dapat netnya 6,7 M oke tetapi kan faktanya enggak begitu faktanya yang diterima adalah 9M gitu ya teman-teman ya mudah-mudahan nangkap ya gratifikasi yang diterima adalah 9M Oleh karena itu harus berlaku prinsip close-up artinya DPP dinaikin nah DPP nya ini sudah gue bikin rumusnya ya teman-teman cari di Google ya intinya DPP nya akan berubah menjadi 13,8 M pajak 35 persen 4,8 M sehingga net yang diterima 9 M inilah metode yang akan dilakukan oleh si maskapai kalau dia tetap memaksakan bahwa ini adalah pinjam pakai gitu ya jadi walaupun lu tidak keluar uang untuk bayar si Gibran eh si Kaisang ataupun sebaliknya tetapi ini sudah dianggap ada transaksi oleh kantor pajak gitu karena substance over form ya di perpajakan itu ya faktanya dia menerima gratifikasi faktanya dia menerima fasilitas artinya ada penerimaan penerimaan uang artinya pajaknya nggak betul ya ini korupsi atau bukan korupsi ya nggak betul ya pajak hanya pengen minta pajaknya pajaknya itu 35 persen kali kan 13,8 M yaitu 4,8 M yang harus lu bayar kepada negara oke cara kedua sama aja ya 10,5 ini 12 M intinya sama aja metodenya intinya lu harus bayar pajak sekian nah tapi anyway walaupun berbeda-beda persentasinya ya tetap harus bayar 35% karena dianggap penghasilan lainnya yang akan kena PPH progresif 35% gitu jadi kesimpulannya Kaisang harus dapat bukti potong PPH 21 ya nilai DPP nya 13,8 M PPH nya adalah 4,8 M net diterima 9 M inilah bukti potong yang harus diterbitkan oleh si maskapai pesawat tersebut ya sependek pengetahuan gua ya yang sebagai khusus tanpa aja abal-abal teman-teman ya jangan dijadikan patokan ya nah dengan cara ini pihak pesawat jet nanti akan jadi mengeluarkan uang 4,8 miliar bayar pajak ekstra yang sebenarnya nggak perlu bayar gitu loh sebenarnya nggak perlu bayar hanya gara-gara kasih fasilitas kemudian jadi trending topik di X gitu dia mesti keluar 4,8 M alangkah baiknya ini uang buat beli bakso ya berapa kantong berapa gudang bakso bisa lu dapat 4,8 miliar kan nah jadi menurut gua strategi ini tidak tepat kalau dia mau memaksakan ini bilang pinjam pakai enggak tepat maka skenario yang benar adalah skenario B skenario B adalah ini akan dianggap sebagai sewa menyewa pesawat seperti biasa kenapa kan gua sayang istri gua kan istri gua cantik orang baik lagi hamil lagi kasihan dong gua pengen kasih fasilitas yang terbaik kan masuk akal bos ya masuk akal ya brother Gibran eh Gibran Kaisang ya masuk akal ya bener ini caranya nah dengan cara ini masalah-masalah di atas akan terselesaikan mari kita lihat ya masalah pertama adalah masyarakat tidak tidak akan percaya gimana menyelesaikannya gampang walaupun masyarakat tidak percaya tapi transaksi ini adalah benar dan sah beres selesai udah nggak usah panjang lebar nggak usah bikin pidato aneh-aneh ini transaksi sewa menyewa biasa beres udah gitu aja mau lu percaya kek mau lu nggak percaya kek urusan lu nggak usah pusing ya Brother Gibran eh Brother Kaisang gitu yang kedua masalah kedua adalah kan ini gratifikasi nih kata orang-orang ya korupsi dan sebagainya gampang gampangnya solusinya adalah saya bukan pejabat negara bos ya seperti kata Pak Bobby ini tugas saya sebagai suami yang baik ini bukan gratifikasi selesai urusannya nggak usah ribut nggak usah berdebat nggak usah bikin aneh-aneh oke Brother Kaisang nah intinya gua bukan pejabat negara dan gua bertransaksi dengan real dengan nyata dengan dengan normal gitu aja udah beres nggak usah pusing nah ini mahal nih jasa gue nih ya jasa konsultasi nih ya Canda ya pada Kaisang masalah ketiga kan kita mau mengamalkan pilkada oke nah solusi gampang dengan cara ini sewa menyewa maka transaksi ini menjadi sah maka isunya akan berkurang seiring waktu santai aja ya pilkada akan aman gitu kemudian keempat keempat masalahnya masalah keempat adalah dari sisi perpajakan yang tadi itu ya yang dia mesti dibayar 4,8 M ekstra uang untuk pajak yang sebenarnya nggak perlu bayar oke nah ini juga selesai ini selesai nih gua adalah orang pribadi gua membayar ya gua bukan pemotong PPH maka tidak ada objek PPH disini dan sifat ini hanya mengurangi harta gue saja beres simpel teman-temannya sesimpel itulah cara ngeberesin masalah ini Brother Kaisang oke nah ini paling benar adalah mengakui ini sebagai sewa menyewa bayar uangnya tidak ada pemotongan PPH hidup lu akan aman lancar tetip satu dua minggu ini isu selesai gitu ya Brother Kaisang oke sekarang muncul pertanyaan nih di publik ya bagaimana mekanisme cashflow nya pakai uang siapa dia bayarnya ya nah langkah pertama yang mesti dilakukan adalah ini cuman konsultasi abal-abal ya Brother Kaisang ya bukan yang sebenarnya ya pemilik private jetnya tinggal bikin invoice kan dengan pasif invoice di sistem gitu kan tanggalnya diatur mundur beres ya tanggalnya bikin mundur bikin tanggal kemarin ya kan uang belum dibayar nih nggak apa-apa kan uang boleh nyusul boleh belum dibayar langkah kedua Kaisang bayar uangnya besok pagi bayar uangnya dan transaksi ini menjadi sah dan benar udah tuh nggak ada usah dengan gratifikasi korupsi dan sebagainya menjadi sah dan benar oke langkah ketiga kalau perlu nih bikin surat perjanjian tertulis kan ini kan angkanya besar bikinlah perjanjian tertulis antara si private jet dengan si Kaisang bahwa ada sewa menyewa berapa jam blablabla harga sekian selesai gitu kan gua bayar dalam waktu dua bulan gitu kan beres nah sekarang pakai uang siapa bayarnya ya bukan urusan anda para warga negara yang iseng-iseng ini di luar sana warga Wakanda ya kepo banget dah lu ya warga Wakanda bukan duit lu ini duit pribadi gua ya dan gua bukan pejabat negara itu aja Pak Kaisang jawabnya ya nggak usah pusing dengan warga negara Wakanda yang aneh-aneh itu ya gua bukan pejabat gua bayar uangnya ya udah bukan urusan lu ini uang dari mana gitu aja ya Pak Kaisang beres pertanyaan kedua jika dipanggil KPK atau kantor pajak atau bea cukai gimana jawabnya gampang ya ini Pak KPK nih nomor teman bapak gua kasih aja udah siapa sih lu berani-berani manggil gua orang pajak lagi buat telepon kepala kantor lu pindah ke Papua lu minggu depan gitu ya Nah jangan coba-coba buangnya kepala kantor kepala KPP bercanda yang ada kesannya bercanda-bercanda ya jadi ya kasih aja bapak-bapak bereslah pertanyaan kita ketiga jika masyarakat tidak berhenti ngomongin isu ini gimana kan ini yang ditakutkan kan jawabnya kita harus punya keyakinan ya Badar Kaisang wait milik milik miliknya faith ya lu kan masih muda nih umur 30 tahun gua udah 36 ya seumuran Gibran ya milikilah faith orang Indonesia itu cepat lupa Bos cepat memaafkan ya nanti seminggu juga hilang isunya santai 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 ya kalau nanti masih ribut gimana udah gampang telepon agensi buzzer ya buzzer nanti juga ya diaturin lah semuanya lah beres lah gitu ya intinya ya bercanda ya Badar Kaisang ya bercanda ya tapi bener juga sih bener juga sih bener juga boleh juga pertanyaan keempat yang terakhir nih A nanti SPT pribadi dia gimana si Pak Kaisang ini ya jawabnya gampang dari harta lu tinggal lalu kurangin sembilan miliar beres lu transfer ke pihak pesawat jet beres selesai urusannya nggak ada masalah ya gitu Apakah nanti uang itu mau dikembalikan dari si pihak pesawatnya kan ini jenai kan temen gitu kan gimana caranya kembalinya Apakah uang tunai Apakah nanti kasih emas atau bagaimana kepo banget sih orang Indonesia ini warga-warga netizen Wakanda udah itu duit gua urusan gua bukan urusan lu gua bukan pejabat gitu pakai sang jawabnya ya jangan terpengaruh atau terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan netizen yang aneh-aneh bilang aja gua bukan pejabat uangnya punya gua dan gua bayar pada mas kapai transaksinya sah dan dan bener kau udah nggak usah pusing ya kepo dong luarga masyarakat gitu oke itu ya Pak Kaisang Brother Kaisang semoga semoga konsultasi gratis abal-abal ini bisa bermanfaat ya kalau tidak bermanfaat ya nggak apa-apalah cuma nama-nama dikit bisa biar tahulah perselasan-perselasan perpanjakan BPH-21-23 ya Oke terima kasih teman-teman semoga terbantu sub indo by broth3rmax